Jadi sekali lagi, perusahaan yang unsimilis dan masih terhadap pemerintah Partai Demokrat tersebut benar-benar terjadi pada waktu itu. Jadi suko saksi, saya termasuk saksi yang di lapangan, 24 jam. Perusahaan tersebut juga diduga dilakukan secara terstruktur dan mengorganisir. Karena itu kami bantang, tak ada polda dan 2 polda. Perusahaan tersebut yang unsimilis tadi, masih tadi, dilakukan secara terstruktur dan terorganisir. Diduga kuat, ada mastermindnya dan inisiaturnya. Diduga kuat, ada mastermindnya dan inisiaturnya. Berikutnya, diduga juga ada permintaan dan instruksi dari institusi tertentu. Nampak terang beneran, cari kami di hitam dan mengorbankan orang kecil dalam kasus ini. Dengan membencikan tersakai yang kami kasih itu, stop di situ. Itu mengecilkan dan mengendirkan. Dan sekedar mencari kami di hitam. Tampak dengan terang bagi kami, kasus ini ditutup-tutupi. Dan rencana dan keinginan memutus mata rambai dengan mastermind dan inisiaturnya. Diputus itu. Oke, itu kesimpulannya. Sekarang pendapat Partai Demokrat. Sejauh yang kami ketahui, paling tidak sampai malam ini, setelah kami selesai rapat dan urang tadi. Tidak ada keterlibatan PDIP sebagai inisiator dan mastermind. Kalau toh ada, mereka hanya dimanfaatkan. Clear ya, teman-teman? Jadi, teman-teman yang lain, masas-masas, stop. Tenang dulu. Keterlibatan Partai Demokrat Jelas tidak ada. Lebih-lebih sebagai inisiator, bahkan pada tanggal 15 Desember, Ketua Umum Partai Demokrat, Pak SP, mengeluarkan instruksi agar tidak membalas melakukan perusahaan terhadap atribut partai politik lain. Jadi, tidak mungkin kami melakukan kejahatan itu. Karena instruksi, kami mengalahkan kami turunkan. Ketiga, hampir pasti perusahaan atribut Partai Demokrat tersebut di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Ya, saya ulang. Hampir pasti perusahaan atribut Partai Demokrat tersebut di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Keempat, Demokrat meyakini ada institusi siluman yang jadi mastermind, inisiator, dan pemberi perintah. Harapan kami, tuntutan kami, keinginan kami, keinginan seluruh kata Partai Demokrat di seluruh Indonesia yang resah karena ini dan kami minta tenang-tenang semua kader, tidak perlu melakukan pembalasan, ikuti saja, ini sudah diambil oleh, ambil alih oleh pimpin. Harapan partai dan ikat. Satu, negara, pemerintah, dan penegah hukum harus jujur dan bersedia mengungkap kasus ini secara tuntas. Dengan mengungkap siapa mastermind dan inisiatornya, masyarakat menunggu. Kami bicara banyak sekali dengan warga masyarakat, dia khususnya di Puran Baru, ingin tahu siapa mastermind dan siapa inisiatornya. Kedua, dalam waktu dekat, Paul Daryal diharapkan menuntaskan proses hukum hingga ketika yang menyuruh dan yang membantu melakukan dalam waktu 14 hari terhitung hari ini. Itu artinya sampai hari mulai. Karena kalau ada yang melakukan, ada yang menyuruh melakukan, ada yang membantu. Semua kita tahu. Jadi nggak mungkin ada orang yang yusuf tapi nggak tahu siapa inisatornya. Oke, kami beri waktu 14 hari. Itu logis. Dan sempurna orang-orang kandidatasi orangnya, dan sudah disebut nama-namanya, tinggal berhubungan saja. Tiga, jangan mencari kambing hitam. Dan jangan korbankan mereka yang tak berdaya. Termasuk yang kami salahkan, bagaimana yang korbankan. Kami menyuruhkan menghentikan praktek seperti ini di masa depan. Tidak boleh terjadi lagi. Kalau tidak, pemilu kita bisa jadi. Kacau. Karena ini simbol-simbol partai. Dan sedang berlangsung pemilu yang sudah setengah bawah ini. Kalau cara-cara seperti ini terus dilakukan, itu akan menghancurkan demokrasi yang kita baru. Dan tentu menghancurkan rulok-delok di negeri ini. Semua orang patut pada hukum negara kita negara-negara, karena itu tegakkan. satu lagi yang terakhir, jangan ada negara di dalam negara. Agar semuanya berjalan dengan baik dan pas. Terukur cukup demokrasi kita baik. Itulah teman-teman yang kami bisa sampaikan, sehingga menjadi terang dan beneran. Karena itulah, ini kan penegakan hukum. Biarkan mereka yang melakukan. Kami menyampaikan. Bang, yang soal 14 hari Kapolda itu gimana, Bang? Saya beri waktu 14 hari. Nah, itu kalau nggak diindahkan juga 14 hari? Tunggu 14 hari lagi kami akan buat step. Gak ada kontrolinasi. Kami itu jujur kami, mana yang baik itu. Ini 14 hari ya? 14 hari. Nah, tunggu 14 hari kan? Masa hari ini masih ada 14 hari. Bang, 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 bang. Saya memimpin rapat, saya menyampaikan. Sama aja, toh. Bang, bisa meyakuinya bahwa PDV dan Cokowi tidak di belakang ini? Bagaimana, Pak? Apakah sudah ada koordinasi? Kan sudah saya sampaikan tadi. Fakta-fakta kami cukup untuk itu. Bang, kalau jalan-jalan itu, itu ada diketahui, Bang. Ya, biarkan nanti penyidik yang membongkar. Kami akan menyampaikan. Percakapan itu berdasarkan rekaman atau apa, Pak? Nanti, biarkan penyidik nanti membongkar, ya. Ini juga kami sampaikan. Oke, politik atau negara, Pak? Politiknya mau negara, Pak? Sukupin, Bang, kalau gitu, Bang. Thank you, bro. Bang, nggak jelas, Bang. Sukupin, bang. Thank you.